Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad Senang sekali saya hari ini Memperkenalkan atau menyampaikan kepada Para jamaah nurul wala atau siapapun yang Mendengarkan video pendek saya ini Bahwa dalam waktu dekat persisnya Mulai 6 Februari Pesantren nurul wala Akan mengadakan kajian Dan ini merupakan bagian pertama Nanti masih ada dua bagian lagi Insya Allah selesai bagian satu Tiga sesi Nanti akan ada bagian dua Ada bagian tiga Membahas salah satu kitab terpenting Di dalam sejarah pemikiran tasawwuf Yaitu kitab Mana Zilus Sairin Karyanya Syekh Abdullah Al-Amsari Al-Harawi Yang tinggal berasal dari Herat Dari Afganistan Nah buku ini saya katakan Merupakan salah satu buku yang paling penting Karena bahkan menurut sebagian Apa Pesuluk sendiri Kitab ini Bisa Dibaca Oleh orang-orang yang Ingin belajar Suluk Belajar tasawwuf Secara serius Tapi Belum memiliki Syekh Jadi kitab ini Seolah-olah Meskipun tentu Tidak bisa sepenuhnya Saya duga demikian Itu bisa Berfungsi sebagai Syekh Bagi orang yang ingin Menjalani Jalan Suluk Tapi belum memiliki Syekh Kenapa disebut demikian Karena kitab ini Secara terinci Membahas Apa Manzil 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 itu tempat berhenti Ya Yang Memberikan arah yang jelas Tentang kemana Seorang pesuluk itu harus Berjalan Ke arah mana Ya Dari mulai Apa namanya Pengantar Kemudian Kismul Bidayah Sampai nanti Kismun Nihayah Yang Bab terakhir Bab sebelumnya Ada Sepuluh Kism Setiap Kism Ada Sepuluh Manzil Jadi ada Seratus Manzil Ya Ada Kismul Nihayah Kismun Nihayah Yang sebelumnya Masuk ke Kismul Hakkaiq Jadi Masuk Sudah di Kelas yang Paling tinggi Sebelum Masuk Kepada Kelas penutupan Begitu penting Buku ini Sehingga Bagi siapapun Yang berminat Untuk belajar Tasawuf Atau Suluk Atau Mu'amal Atau Tasawuf Secara Serius Harus Tidak Boleh Melewatkan Belajar Kitab Ini Dan Alhamdulillah Yang Mengajar Pun Adalah Orang Yang saya Kenal Sebagai Orang Yang paling Pantas Untuk Mengajarkan Kitab Ini Yaitu Ustadz Abdul Aziz Abasi Seorang Pelajar Tasawuf Lama Sekali Belajar Tasawuf Dari guru-guru Tasawuf Yang punya Otoritas Dan Menguasai Konsep-konsep Tasawuf Sehingga Mudah-mudahan Dengan mengikuti Kursus ini Para peserta Bisa Terbuka Pandangannya Tentang Tasawuf Dan Suluk Secara Keseluruhan Dan terbuka Jalan juga Untuk Menjalani Jalan Suluk Insyaallah Jadi Kami menunggu Anda semua Untuk Mendaftar Mengikuti Kursus ini Dan Insyaallah Pada tanggal 6 Februari Kursus ini akan Dimulai Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.